Hai orangnya ndak pakai baju setelah itu tadi seperti jalan inilah aku nanya ndak dijawab Oh nah disitu tuh memang kuburan Oh nah aku waktu pertamanya itu curiga itu uang nian apa bukan udah Halo teman mistis malam ini papa toh kedatangan tamu-tamu misterius dari jauh hahaha terima kasih lupa sudah mencegah mau tahu cerita keseruan dari beliau jangan ke mana-mana tetap di channelnya papa toh oke I love you selamat malam teman mistis malam ini papa toh kedatangan tamu dari jauh ah terima kasih lho Pak D sudah datang di kontennya papa toh malam ini Pak D mau cerita banyak sekali ceritanya penasaran buat teman-teman disitu yang mau pipis-pipis dulu yang mau BL BL dulu kalau udah baru kesini lagi hahaha Pak C seneng kopi Iya suka-suka memang cerita sih kita ngobrol santai ada gorengan tadi tadi Oh iya karena belum ada sponsor gorengan tadi hahaha santai asik nih Pak D orangnya nih oke ngobrol santai sambil ngopi di mistis kisah misteri hahaha menggepati diunjuk Oh mau enggak ya kalau sambil makan gorengan boleh Oh iya sambil ngerokok juga nggak apa-apa aku baru makan Oh baru makan dari Jawa ini tadi aku beli di terminal baru datang Oh Pak D katanya kan Pak D ada cerita tentang mistis nih memang diceritakan awal mulanya gimana Pak D lah ini kalau kamu nanya aku jawab dan jawabnya itu tadi aku memang jualan sambil kebun Nah setelah itu ada suatu rumput-rumput dan kayu itu kan kotor galuh di kebun ceritanya itu waktu setengah lima setengah enam bukan setengah enam subuh apa mati sore maghrib lah itu ada angin setelah angin itu aku waktu bakar opo itu non sampah itu tadi kayu itu tadi aku korek aku itu mati terus udah akhirnya tak kasih tangan ini kan uh Nuh masih mati aku setelah itu noleh ke sini eh loh ada orang jalan Hai orangnya enggak pakai baju setelah itu tadi seperti jalan inilah Oh aku nanya enggak dijawab Oh oh lah di situ tuh memang kuburan Oh nah aku waktu pertamanya itu curiga itu uang Nian apa bukan Allah ternyata itu tadi bukan orang hilang disitulah Oh aku terkejut orangnya pendek Nian hitam rambutnya rambutnya agak ribu trono cekak pendek trono berarti bukan tuyul pade buka iku kemungkinan Yes bangsa nih setan masyarakat menghubungkan di setan tapi merupai manusia Oh jelas disitu tapi lanang bukan petino lanang itu tadi enggak diganggu gitu tidak soalnya kenopo kemungkinan baik tahu aku yang bersih disitu kalau disitu tuh memang tempatnya kuntilanak memang banyak di situ tuh ada sesuatu kalau enggak salah itu tiga ekor bajunya ada yang kuning hitam sama pote kan enggak salah sering terbang cara situ dalam bentuk apa Pak di terbang terbang itu ya seperti kadang Masri jalanlah setelah itu Masri kadang bajunya kecewaan putih duduk kadang seperti nenek-nenek petino pakai jari itu berapa kali Pak D ketemu di tempat itu di tempat biasa itu di tempat Pak D kerja apa tempat Pak D nanem apa itu kadang itu aku waktu itu kadang aku waktu malam kadang sore mepet maghrib itu kadang anak-anak masih di dekat lingkaran kontraan situ dah setelah itu kadang di yaitu duduk ngejutnya orang lah jauh tapi datang hanya terkejut lah Wow berarti itulah itu hanya itulah sering nyengok tapi enggak nganggung kan Pak D memang dia itulah memang terus lain itu Pak D ada cerita apalagi ini tentang mistis ada nggak selain disitu juga kalau aku asli di Jawa itu ada aku waktu itu kan ceritanya itu pernah pulau aku mencari suatu ikan orang enam ceritanya gabungan untuk beli obat akan ngobat sungai ceritanya lah setelah sungai itu aku ditinggal lah ditinggal itu nyari teman aku di sungai mana di yang di atas apa yang di bawah lagu nyari di bawah orangnya di atas dan nggak tahu itu teman aku kan orang duo yang ketinggalan dah sudah uang itu dibelikan obat nah ngobatnya itu tadi di sungai yang mono lagarnya teman aku ketakutan ketakutannya opo Nah aku bilang lah itu ada opo di depan itu kan itu ada jalan itu gini nah tibanya itu kalau bahasa Jawa nya medon kalau darah sini hantu itu ketakutan itu dalam menyerupai apa Pak D? menyerupai seperti ini seperti pocong tapi pertama wendek seperti lunnya orang rokok kecil tapi tinggi dia seperti inilah nah seperti itu tuh wujud dia itu jalan seperti lompat-lompat itulah tapi tinggi kan iya 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 teman aku itu ketakutan atau ngerangkul aku pernah nah teman aku tuh ngajak balik ketakutan enggak Pak diajak ngobrol aja gitu iya ndak tahu dia ndak berani iya teman aku sudah ini megang aku terus ini saking ketakutan kan kalau aku ndak ketakutan nah itu lah itu ceritanya di situ memang itu Pak D kalau setiap ketemu yang kayak gitu cowok semua Pak D? iya ndak pasti lah masalah itu kan ada yang nenek-nenek oh pernah pernah nah itu dimana Pak D? iya itu di situ dekat bapak itu iya ndak sekelan bakung itu belakang iya ndak nah kebunnya pun aneh itu iya ndak di situ belakang iya ndak di situ itu pas ketemu kapan Pak D? itu ketemu itu aku waktu bersih itulah masih coroknya ngebun iya ndak masih babat memang lama ndak di jamah corok atau kan iya ndak di situ nah terus Pak D bisa gambarin enggak nenek-nenek itu seperti apa Pak D? gambarannya? nenek itu kan ada yang kecil badannya badannya kecil tapi pakai jari kadang duduknya itu dia seperti orang gelisah seperti orang susah seperti orang ini mukanya kelihatan Pak D? iya ndak seperti orangnya kecil ini terus anu gambarannya rambutnya gimana? iya rambutnya itu kadang diore putih apa hitam? iya ndak seperti manusia itulah tapi rambutnya diore kalau yang hitam itu lain lagi pernah enggak Pak D berusaha untuk mendekati? mau nanya gitu? oh dia itu pasti kabur duluan Pak oh hilang duluan iya orang kalau kita tatakan dia pasti hilang duluan ketakutan sama Wai mungkin dia mau curhat mungkin Pak D sama Pak D oh dia termasuk ini Pak masalah benda itu kalau kita iman itu kan enggak tentu dia berani juga paling hilang itulah jauh maksudnya tapi enggak bersuara bunyi nakut-takutin gitu ya Pak D? oh tidak kadang ada-ada itu hanya suara Wai seperti orang manggil memang kalau seperti kuntilanak itu kan bisa terbang kan mau bisa terbang Pak D? seperti terbang itio kan punya selambu seperti untuk sayap bajunya itu kan setau aku kan di gaiko oh bajunya iya yang untuk terbang itu yang kejungan aku yang disini gitu terus Pak D menurut Pak D sendiri selama hidup Pak D yang yang membuat Pak D berkesan gitu yang ketemu mahluk seperti itu ada enggak Pak D? yang lama mungkin pernah ngajak ngobrol gitu oh ini benda-benda seperti itu itu susah wak dinamakan susah itu dia enggak kalah wak kalau kita itu tatak itu enggak kalah enggak kalah enggak kalah malah lari duluan iya oh soalnya itu tadi dia gandengannya iman itu tadi ya tahu tapi dia tetap takutan dulu itu itu benda-benda seperti itu menurut Pak D tempat-tempat seperti apa sih Pak D yang biasanya ada yang seperti itu Pak D? ini kalau tempat yang raso itu pasti ada sesuatu disini kalau bahasa jawonya citok itu ada sesuatu ma printing bulu bulu apa namanya bulu ini ya Pak D? iya itu ada seperti masak itu pasti Aduh itu pasti Aduh hawa caranya huwunya Aduh nah seperti itu datang ada yang seperti angin ya Aduh dan Pak D sudah pernah itu lihat angin itu kadang datang seperti ngembus dia muncul ya Aduh bermacam-macam itu seperti itu wah keren Pak D banyak bener ya ceritanya Pak D? iya memang seperti itu kan licik mego itu tadi dia kan minta opo ya dikabulkan gak kenapa soalnya kalau dikitab itu bukan kita orang sok bersih kan tidak maksudnya tadi kan sudah tobat itu 350 tahun tapi dia sudah berjanji sopowei umatmu yang kena tak guduh walaupun kaya apa ketebalan iman yang kena tetap tak guduh iya tapi wajibnya ngerokok tapi Pak D ketemu hal-hal yang seperti itu gak pernah takut ya Pak D? iya memang harus tatak soalnya kan dengan iman bukannya kok hanya sembahyang iman Pak D mungkin ada pesan-kesan atau pesan untuk teman mistis yang mau disampaikan Pak D? bila bertemu hal seperti itu? ya masalah itu ini kalau ketemu itu satu jangan takut iman harus digunakan opo keimanannya opo doa ini harus di ucapkan dibatinkan sampai harus kita tatak jangan sampai dia masuk ke suatu sana begitu Pak D sendiri berarti percaya dong ada hal-hal percaya kalau mereka itu ada ya Pak D? ya pasti lah soalnya dunia itu namanya goit itu kan aduk itu kalau mau nikati itu aku tidak percaya soalnya itu kan dunia itu ada angin dan warna itu kan bercahaya itu tadi itu Sopo yang bikin hidup Pak D sambil dimakan goreng oh iya baik teman mistis itulah tadi cerita dari Pak D beliau ini enggak ada nama ya Pak D ya? ya Pak D Pak D aja sebabnya dia itu dibilang-bilang tadi kalau nama asli gimana Pak D tadi? nama asli itu kan belum dibikin belum dibikin belum dibikin nah yang lama rusak oh belum nama asli belum dibikin nama yang lama sudah rusak nah tanda tanya kan pikir sendiri jangan dimasukin di hati loh tapi dibikirin mungkin itu aja teman mistis untuk malam hari ini cerita-cerita mistis tentang malam hari ini terima kasih Pak D sudah datang di kontennya Pak Patok loh ya muka-mukahan berkah ya Pak D ya sudah berbagi ceritanya bagi teman-teman mistis yang mau menceritakan hal mistis mungkin ada cerita mistis boleh DM Pak Patok atau komen di bawah ini oke jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Pak Patok karena tanpa kalian Pak Patok bukan apa-apa mungkin itu aja ya akhir kalam Pak Patok mau pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you hehehehehe terima kasih 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 terima kasih